Hai halo, salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan semua Jadi hari ini saya ingin kongsikan kepada anda satu info menarik daripada channel ini Nah, ramai yang menanti-nantikan pengeluaran KWSP Nah, tanpa permohonan yang diluluskan, kita tidak akan dapat keluar, tidak akan dapat lulus KWSP yang terakhir Tapi yang kita pasti, banyak sudah skim sebelum ini yang KWSP sudah lancarkan Jadi kali ini pula, terdapat satu lagi permohonan rakyat untuk pengeluaran sekali lagi KWSP, RM5000 ataupun RM10000 Jadi sebelum saya teruskan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua subscriber, viewers channel ini Maupun yang baru, lama, yang berada di dalam channel ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sudah support channel ini Jadi tanpa membangun masa, saya ingin kongsikan kepada anda satu info menarik berkenan dengan pengeluaran KWSP 2.0 Nah, baru-baru ini channel ini telah membuat satu pertanyaan di community channel ini Saya ada post satu pertanyaan untuk melihat apa respons subscriber, viewers dan daripada keluarga Malaysia Pengeluaran KWSP terakhir, ramai dah sign petition Perlukah pengeluaran KWSP terakhir ini? Nah, terdapat empat undian di sini Yang pertama, perlu sangat Yang kedua, minta kerajaan luluskan Yang ketiga, semoga dipermudahkan Dan yang keempat, mana yang layak luluskanlah? Nah, setakat ini terdapat 1.500 undian daripada pertanyaan saya kepada community, kepada subscriber di channel saya Dan telah memperoleh 1.500 undian 229 like Dan terdapat beberapa komen yang saya ingin kongsikan kepada anda Adalah kata di sini, berkenaan dengan BKM pula Kalau BKM RM300 sehingga RM500 Terutamanya kami yang hidup di KL ini bukan kat kampung pedalaman seminggu dua Pun dah boleh habis Harap para pihak kerajaan dan KWSP boleh mendengar Rayuan kami sebab PRU15 nak dekat Katanya pula nih Jadi, betulkah? Ada juga kata di sini Harap para menteri ambil iktibar sebelum PKP 1.0 Memang perlu sangat pengeluaran KWSP 2.0 Saya harap pihak kerajaan meluluskan pengeluaran kali ini Semoga dipermudahkan segala urusan kita Memang perlu sangat Ada yang kata begitu Ada juga kata Kita segera lulus kat luar sana Ramai yang menderita tak ada duit nak beli makanan Jadi, tuan-tuan dan puan-puan Melalui undian ini Ramai yang memilih untuk perlu sangat Yaitu 89% undian untuk pengeluaran KWSP terakhir Nah, kita tetap menantikan permohonan Kita tetap menantikan kelulusan Ataupun pengumuman rasmi daripada Menteri Keuangan Daripada Tengku Zafrul Daripada pihak KWSP dan juga daripada Perdana Menteri sendiri Sebab kita tidak tahu Mereka yang lebih tahu berkenaan dengan Ekonomi di Malaysia, di negara kita Dan kita hanya menantikan pengumuman rasmi Namun, untuk petition Setakat ini yang saya tahu 150.000 undian petition Baru mungkin ada harapan nak lulus KWSP Nah, setakat ini yang saya tahu Sudah 88.000 yang sudah sign petition Jadi, untuk Anda di luar sana Jika Anda rasa Anda perlu pengeluaran KWSP Anda boleh sign petition KWSP Pengeluaran terakhir Jika Anda rasa tak perlu Mungkin tak perlu sign lah Tapi kita melihat Melalui media sosial Facebook, TikTok, Youtube ramai Yang meluahkan perasaan Berkenaan dengan pengeluaran KWSP Untuk dilakukan sekali lagi Jadi, itu hanyalah Pendapat admin Pandangan admin Berkenaan dengan soalan admin Sebenarnya tadi di community Untuk melihat apa Respon daripada subscriber Daripada keluarga Malaysia Jadi, apapun Semoga semua urusan kita dipermudahkan Dan saya mengucapkan terima kasih Sudah menonton video ini Semoga Anda Dalam keadaan yang baik Terima kasih Malaysia Kerana menonton Terima kasih